Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor Supra Permintaan daripada konsumen yaitu Motor ini disuruh merubah soknya lebih panjang Dan dibawakan sambungan Sambungan apa namanya itu Seruling ini tadi Karena yang bisa memanjangkan Sok ini tadi ya Yang bisa memanjangkan Ini kan sok kan Ini seruling Oke seruling begini Nah seruling begini Nah oke Jadi jaraknya kan sekian Kalau pengen panjang Pengen panjang berarti kan begini Ini kan namanya panjang kan memanjang Oke pengen panjang Itu yang bisa memanjangkan Sok ini tadi ya paling murah Ini saya bilang paling murah Yaitu dengan cara Sambungan seruling ini tadi mas bro Paling murah Oke Tapi ingat Disini ada efek Semua tindakan Pasti ada efeknya mas bro Contoh begini Jarak Jarak masuk Jarak masuk ini mas bro Jarak masuk ini tadi Ya itu semakin pendek Itu semakin bahaya mas bro Contoh misalkan Loh berarti ini kalau segini Bisa dipanjangkan sampai disini mas Ya bisa Selama tidak sampai lepas Bisa Tapi ingat ada rumus lagi Semakin pendek jaraknya ini tadi Jarak ini mas bro Jarak gigit Jarak masuknya ini tadi Itu semakin membahayakan Bisa-bisa patah nanti Oke bisa dipahami Nah ini kalau misalnya ketambahan Dengan seruling Sambungan ini tadi Maka dia kurang lebihnya Ya bertambah segini Kurang lebihnya tingginya Nah bertambah segini Oke Tapi ingat Apapun yang terjadi Bahwa ini juga ada penambahan Atau pergeseran Yang awalnya sekian Nah ini Jadi dia punya Punya pegangan Nah dipegang begini Dipegang begini loh Dipegang orang banyak Ini misalkan begini Nah dipegang lagi disini Jadi banyak begini Itu menjadi berubah Jadi awalnya pegangannya disini Dia berubah menjadi Begeser begini Semakin kesini Semakin membahayakan Kenapa? Karena pegangannya semakin pendek Kan bisa dibayangkan loh Misalkan pegang begini Oh ini dari sini sampai sini Lumayan ya kan Habit itu pegang begini Habit itu pegang begini Habit itu pegang sedikit begini Kan bahaya loh Bahaya juga Habis Habis dah Pegangannya bahaya Bisa patah kan Oke ini maksud saya Logikanya begitu Nah kemudian Ada lagi Yang berubah Contoh begini Ini mas bro Sini sayang Dari situ sayang Harus dari sana sayang Harus dari sana Contoh mas bro Ini Nah Ini Misalkan kan panjangnya Panjangnya sekian Ini masuknya dimana Sudah Begini Misalkan Nah Ini Roda disini Kemudian ini semakin panjang Semakin panjang Semakin panjang begini Ini semakin ke atas mas bro Semakin ke atas Yang diartinya Yang diartikan Kondisi motor Rekonstruksi Yang namanya konstruksi ya Itu menjadi dongak begini Teril Ya Semakin panjang semakin dongak begini Kalau dongak Nah dongak ke atas Ini sudutnya itu awalnya Sudutnya itu awalnya begini Dia kalau semakin panjang Semakin aranya ke depan Oke Yang terjadi adalah Dia malah menjadi keras mas bro Jadi begini No Awalnya begini Ini enak Gerakannya enak mas bro Semakin ke depan ini Gerakannya makan susah Kenapa? Karena ini ditahan mas bro Disini ada tahanan Yang awalnya itu Sudutnya ini presisi Pas begini sudutnya Ya Menjadi berubah begini Ini menjadi susah nih Maksudnya ini Susah Penjelan bisa melihat Gaya-gaya yang chopper Apa namanya itu Suspensi depannya itu Poan yang ke depan Ada yang enak Tidak ada mas bro Tapi Enak di gaya Tapi namanya gaya Ya harus dituruti mas bro Nah Gaya itu Semua gaya Pasti menyiksa Oke Makanya kalau gak percaya Penjelan gaya Gaya itu menyiksa Yang enak siapa? Yang menonton Yang menonton enak Tapi sebenarnya Dia itu tersiksa Oke Bisa dipahami ya Nah Ini yang terjadi Atau teori Yang dipakai pada motor ini Jadi Konsumen Minta ditambahkan Atau diperpanjang Ini tadi Itu namanya permintaan Jangan tanya nanti Hasilnya bagaimana Iya mas bro ya Karena teorinya begitu Oke Nah kemudian Bagaimana mas Supaya enak Harusnya diseimbangkan Supaya sudut tadi sama Maksudnya begini Kalau depan ini dipanjangkan Otomatis Beda motornya agak Endonga sedikit Karena panjangnya sedikit Kan sesuai dengan panjangnya Maka bagaimana Belakang harus ditambahkan Supaya dia Agak nunggeng sedikit Jadi endonga Dan Nunggeng begini Jadi agak berdiri begini Tapi sama nanti Akhirnya Nah Ini konsumen malah Bawakan ini Ayo ke belakang Ini malah kemana ini Malah pendek Mas bro You malah dong Malah ke atas Oke Ya Namanya keinginan Mas bro ya Sudah saya sampaikan Ini saya sampaikan di video Karena ini adalah Tutorial Rumusnya begini Pilihannya Mau Penjalan kondisikan Motor Motor Penjalan Sendiri Gitu Rasa Rasakan Sendiri Saya tidak Mau merasakan Rasakan Rasakan Sendiri Gitu Nah Yuk Sudah yang Sudah yang Oke Bisa dipanggil ya Jadi ini Teori masalah Perpanjangan Tadi Gitu Nah Kemudian Yang selanjutnya Adalah Masalah oli Ini mas bro Ini Oli Oli yang terbaik Untuk sok depan itu Ya Sebenarnya adalah Oli Soknya ini sendiri Gitu Tapi namanya Keinginan Contoh Ini menggunakan Oli 2T Saya tutupi ya Nanti bukan promosi nanti Ini menggunakan Oli samping Gitu Yang bawa konsumen sendiri ini Minta dikasih ini Apakah bisa Bisa mas bro Jangankan oli samping Oli gardan Sampai masukkan Ya bisa Tujuannya oli Kan Tujuannya adalah Untuk Untuk Meredam ini tadi Meredam Istilahnya begini Disini kan ada Rupa ngatup-ngatup Yang sudah pernah Saya jelaskan Nah Semakin kental Maka nanti Pergerakannya oli Oli itu kan Keluar Begini mas bro Pada intinya Sok tadi kan Redamannya Adalah begini Dia itu masuk Secepat mungkin Jadi masuk Secepat mungkin Begini Dia keluar Kalau bisa itu Lambat Jadi redam Jadi Kenapa harus Secepat mungkin Karena kondisi itu Bisa berbeda-beda Contoh misalkan Polisi tidur Kita tabrak Kalau tidak langsung masuk Maka kita terpental Mas bro Nah begini Ini jalan ya Kemudian ada Polisi tidur Kemudian Ini langsung Wujud begini Nah berarti kan kita Tidak terpental Yang terpental itu ini Begini Tapi kita coba Kalau ini tidak Mau langsung masuk Begini Maka kita akan terpental Juga begitu Efeknya langsung ke atas Nah itu Masuknya Masuk secepat mungkin Kemudian Keluarnya Kalau bisa Lambat Kalau bisa Nanti lambatnya Kan masuknya banyak Tidak perlu Lambat banget Kalau lambat banget Nanti masuknya sekarang Keluarnya besok Gitu Nah Maka nanti ada Aturan-aturannya disitu Mas bro Atau kebutuhan Kebutuhannya disitu Nah ini Masuk secepat mungkin Keluar Dia lambat Yang membuat lambat Ini tadi Katup-katup Ini kan katup Ini kalau kita masukkan Nih ada suaranya Ini Katup ini katup Sehingga Oli yang masuk ke sini Nah Oli yang masuk ke sini Begitu ke dalam itu Itu diusahakan Oli tadi masuknya Secepat mungkin Masuk ke dalam ruang ini tadi Ruang ini Di dalam ruang sini Ini ada ruang ini Disini Ada ruang Oke Nah Dia itu terhambat Nah kenapa terhambat Karena disini juga ada katup Jadi ini katup Ini katup Jadi dihimpit oleh katup ini Nah dihimpit begini Sehingga keluarnya lambat Maka disini kan Ada juga Bantuan lubang Oke Ini ada bantuan lubang disini Jadi tujuannya itu Pokoknya Oli supaya masuk dengan cepat Dia keluar lambat Itu tadi Intinya begitu Nah itu kalau olinya kental Bagaimana dia bisa masuk dengan cepat Kan susah mas bro Kalau keluar dengan lambat Benar itu Kalau keluar dengan lambat Benar Karena kental Tapi masuk dengan cepat Tidak Oke bisa dipahami ya Jadi Oke mas bro Bisa dipahami ya Jadi Kalau oli itu kental Misalkan oli gardan Masuk disini Maka dipastikan Dia masuknya Tidak mungkin bisa cepat Tapi keluarnya lambat Benar Karena keperangkap dia Oke Ya maka Kita harus Apa namanya itu Oke Semua oli bisa masuk Misalkan semacam itu Tapi kita harus menyesuaikan Kebutuhan kita mas bro Oke bisa dipahami ya Nah contoh kayak gini Ini yang punya Menggunakan oli 2T Bisa Ini termasuk encer ya Olinya termasuk encer Oke Cuman bedanya Kalau oli Yang diperuntukkan Khusus untuk shock ini tadi Dia mempunyai panas yang berbeda Dengan oli Samping ini mas bro Nah panas tadi juga akan Mempengaruhi Oke bisa dipahami ya Yang kesebut Dot itu mas bro Kayak Minyak rim tadi Itu kan ada Dot 3 Dot 4 Kan begitu toh Nah itu diantaranya begitu Jadi masalah oli Monggo penjeninan kondisikan Yang pasti Semua oli Bisa dipakai Di shock ini tadi Oke Oke mas bro Jadi keputusannya Kalau penjeninan Pengen memanjangkan Shock depan ini tadi Maka shock belakang Itu penjeninan Panjangkan juga Imbangkan Begitu Supaya tidak merubah sudut Sudut itu Sudut ini loh Sudut bentang nih mas bro Ya tidak dong Tidak begini Oke bisa dipahami ya Itu supaya Enak Kan begitu kan Kemudian Selanjutnya adalah Masalah pemasangan ini Kalau pemasangan ini Tidak perlu saya tunjukkan Orang tinggal masang Semacam ini kan Semua teman-teman Pasti bisa Pemasang begini saja Saya ingin menunjukkan Bagaimana kalau shock itu Diperpanjang Apa efeknya Intinya begitu Oke mas bro Ini kondisi Termasang Sesuai yang dipesan oleh konsumen Ya Monggo kesini Urusan shock itu tadi Ya Pada saat kita mau masang Kita harus bisa memastikan Bahwa Bahwa jarak nih Jarak antara sini mas bro Ini kan Ada Ada rangkaiannya kan Jarak rangkaian sini Sampai ujung rangkaian sini Lengkap Lengkap loh ya Oke Itu harus kita ukur Harus sama dengan ini Ya Misalkan begini Pegang ini Nah Ini mas bro Ngukurnya Ini mentok disini Tok-tok ini Kelihatan pendek Nah Ini saja No Oke Tidak boleh lebih bikin Ngukurnya mentok-tok nih Mentok Kalau perlu dikasih Alat apa supaya mentok gitu Oke Kasih beginilah Misalkan Ini mentok sudah Mentok Terus sama yang sini Nah Mentok Pegang ini pelan-pelan Oke Potong Nah Ini sudah dipotong ya Diulang lagi Karena takutnya nanti Tidak sama Artinya itu Pergerakan pemotongan Kita itu bisa Berubah Begitu loh mas bro Oke Sini sama sini No Oke Sama Mentok Mentok Oke Yang keberikutnya Ini harus sama dengan sini mas bro Harus sama dengan sini Oke Ini penyanyi perhatikan Sama kan Sama Sekarang ini saya puter Yang sebelah kanan ini tadi Kita puter Kita puter ya Yang sebelah kiri ini Berarti ya Kita puter loh Ini muter loh Pegang hidik Pegang hidik Sini Oke Ini saya puter Saya puter Lihat tanda Kalau ada Ada gak tanda Sepidol Isolasi kertas Sepidol Oke mas bro Namanya tutorial Harus jelas Nah Kalau gak jelas Nanti bisa salah paham Oke Ini saya puter ya Saya puter Oke mas bro Penyanyi perhatikan ya Nah Ini disini ya Sekarang saya puter Saya puter Begini No Bergeser ya Ini bagaimana Tetap ya Tetap sini ya Tetap ya Sekarang yang satunya Yang satunya ini Ini ada disini Titik ini Penyanyi perhatikan disini sayang Sekarang saya geser Titik ini No Berubah apa enggak Berubah itu No No berubah Dik jangan jatuhkan Kamu pegangin terus No No berubah Ini berubah loh Jaraknya loh mas bro Berubah loh Oke Yang artinya Sebelah kiri Kanan ini tadi Ini kalau digeser Dia berputar Yang artinya mas bro Yang artinya ya Artinya pipa ini Tidak lurus Pipa ini Yang artinya Dia begini loh Muter-muter begini Karena tidak lurus Nah Kayak tadi mana Ini loh mas bro No Ini kan bengkok tau Bengkok Ini kalau gak puter Baleng loh baleng No No baleng Kita puter Intinya begitu Nah kemudian bagaimana mas Kalau mau dibenerkan Berarti ini diluruskan Kalau mau dibenerkan Kalau tidak mau dibenerkan Atau kondisi darurat Ya Ini dicarikan posisi yang pas Karena apa Keregangan Ini tidak boleh regang mas bro Di sini nih Kalau ada keregangan Maka diartikan Bendangan sok ini nanti ketahan Maksudnya begini Ini regangnya sekian Harusnya sekian Nah Kemudian ini bendangan ini Ditekan begini Ditekan begini Maka ini ada paksaan Ini loh mas bro Ini sama ini ada paksaan Dibentang begini Yang artinya Sok menjadi keras Namanya paksaan Karena suspensi ini Atau sok ini Pipanya itu harus Harus bebas Nah ini mas bro Bebas Bebas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada tekanan Bebas Yang ditekan di sini Sudah ada Sudah ada tahanan di sini Jadi dia pas Begitu intinya Intinya Sistem sok ini harus presisi Intinya begitu mas bro ya Oke nah Kalau penjalan ngalami Kondisi semacam ini Maka Ini mas bro Pokoknya yang penting Cari pasnya begini aja Ini paling pas sudah Sudah ini paling pas Nah Baru ini dikencengin Ini Ntar Lurus ya sudah Kamput Balik Ini kekencengin Kekencengin Oke Loh kan Bilang Pas Pas Oke mas bro Cari titiknya yang pas ya Jarak ini Awas Awas Ini Orang ke bawah Ini Orang ke bawah Nah Itu regang Iya Dikit Dikit Pas 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 Masih Masih dikit Pas 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 Mas bro ya Ini jarak kosong Kosong Oke Sip ya Bisa dipahami ya Kalau pengen Bener Yang bener-bener Berarti ini diluruskan Karena pipanya Bengkok Begitu aja intinya Oke Ini adalah tutorial Tutorial itu menjelaskan Masalah tindakan Dah Bebas Tindakan Lepas Kasih benceng Langsung Pas Pas Langsung Pas Kamu Kamu Tak Ambilin Ini Makanya Nyari Ini Isolasi Ini Cengel Isolasi Sudah Sini sayang Sini sayang Nah Ini lho mas bro Jadi disini Ini Presisi Sebelah sini Juga Presisi Lepas Kalau Sampai ada Kerenggangan Maka dikenceng Mana menekan Begitu Nah ini awalnya Digancel-gancelin Awalnya Ini buktinya Oke Selanjutnya adalah Atraksi Digancel-gancelin mau atraksi kemana yang mau atraksi kemana ini ini yang terjadi biar jelas biar jelas no oke begini dong ya dong begini oke apa kata-kata kita hari ini yang penting gaya mas bro ya yang penting gaya soal rasa urusan nanti yang penting gaya dulu ya yang penting gaya ya coba kan udah dikaku urus udah hahaha hahaha udah usah ya hahaha hahaha oke mas bro maksud saya sudut ini berubah menjadi ke depan semakin diandung ke atas semakin ke depan sana nanti kayak apa apa namanya bukan kayak itu chopper itu ya lari ke depan itu ya ya kayak gitu oke mas bro terima kasih kepada semuanya jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjalan tidak ketinggalan dari video video agam terbaru oke biar bersedih semoga bermanfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang penting gaya mas bro